Oke kakak semua, kali ini sesuai dengan janji saya, saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita membuat toko online di Shopee. Jadi langsung simak aja. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya channelnya Vita. Dukung, support agar lebih berkembang kembali, agar juga lebih semangat membimbing kalian. Oke langsung saja ya ke tutorialnya. Oke yang pertama kalian pergi ke playstore dan ketik cari Shopee ya. Karena disini aku sudah mendownload, sudah memiliki akun, jadi langsung saja kita buka. Jika kalian belum memiliki akun, pastikan kalian menginstall sampai selesai ya. Nah oke ini saya buka. Maaf ini agak loading, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Jadi langkah pertama kalian harus pergi ke saya. Aduh ini silang dulu ya teman-teman. Masih loading. Kalian langsung klik ke saya ya. Nah disini jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa membuat akun baru, tapi kalian harus juga memiliki dua nomor ponsel. Tapi kalau kalian mau pakai akun lama silahkan. Tapi disini aku rekomendasi, kalau misalnya untuk jualan atau bisnis, kalian buat akun baru. Nah disini verifikasinya itu menggunakan nomor telpon dan juga email. Terserah kalian. Bisa memakai Facebook, Line, dan juga email ya. Kalau disini aku bakal memakai email Google. Karena aku sudah punya dua Shopee ya. Jadi terlalu banyak, saya disini akan memakai akun ya. Akun email ya. Oke, kita klik salah satu. Kita tunggu sambil proses. Nah setelah proses itu masuk, disini kalian disuruh mengisi user nama. Nah, jika kalian itu bisnisnya fashion, kalian bisa kasih judul yang mengandung fashion kalian. Disini aku bakal isi hijab Hawala. Nah, kalau udah kita klik OK atau centang ya. Kalau sudah seperti ini, otomatis sudah masuk atau sudah terbuat akun Shopee kalian. Tapi disini kalian harus mengisi data toko kalian. Nah, disini kita klik aja langsung ubah profile ya. Kalian bisa tambahkan nama, nama toko. Klik simpan aja. Dan setelah itu, jenis kelamin kalian sesuai kalian ya. Tanggal lahir. Kalau tanggal lahir, kalau kalian misalnya masih pelajar, saya sarankan untuk lebih tua ya. Atau bukan dituain, tapi tahunnya lebih ke tahun 98 atau 97 atau 96 ya. Jadi, agar mudah diverifikasi. Nah, kalau sudah, kalian bisa tautin akun sosial media kalian. Misalnya, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, disini langsung di klik. Kalian bisa akan muncul diarahkan ke Facebook dan Instagram. Kalian bisa sambil membacanya sendiri ya. Kalau misalnya enggak mau ditautin, kalian juga enggak usah mikirin itu. Nah, langsung kita ke profile ya. Kalian bisa menambahkan profile dan yang pasti kalian sudah menyediakan logo toko kalian. Kalau misalnya kalian itu fashion, dan juga pastikan logonya mengandung unsur fashion kalian ya. Dan juga kalian sudah menyediakan banner. Banner itu seperti latar belakang profile ya. Langsung saja kita pasang. Oh ya, untuk pembuatan banner, kalian sesuaiin ukuran juga ya. Ini memang membuat banner itu agak susah. Tapi, kalau misalnya kalian membutuhkan bantuan dari saya, kalian bisa PC saya atau menghubungi saya. Nanti aku bakal kasih kolom deskripsi, kalian bisa baca. Nah, kalau sudah, ini kalian bisa langsung tambahkan produk untuk kalian. Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa tonton video saya yang cara mengupload produk ke toko Shopee. Karena disitu juga agak lebih rumit ya. Karena diisi semua kolom-kolomnya. Nah, setelah itu, kalian bisa disini mengklik atau apa ya, namanya, kayak mendapatkan voucher gratis. Kalian bisa diklik aja. Nanti, kalau misalnya kalian mau order dari Shopee atau dari supplier lain, kalian bisa mendapatkan gratis ongkir dengan voucher tersebut. Tapi, kalau misalnya kalian untuk dijual lagi, kalian harus diusahakan itu order melalui WhatsApp. Jangan order melalui Shopee ke Shopee. Karena nanti akan jadi double resi. Susah untuk mengedit atau mengkonfirmasi resi dua. Karena itu akan memperlambat pengiriman juga. Jadi, kalau misalnya kalian sudah membuat toko Shopee, kalian perlu ordernya melalui WhatsApp supplier. Oke, terima kasih. Sampai disini saja, teman-teman.